Halo semua, berjumpa lagi di Summary Daily Bible School. Dalam pelajaran kali ini, kita akan membahas suatu topik yang penting, di mana banyak orang salah mengerti sekalipun menggunakan ayat Alkitab dan mengatakan bahwa Holy Ghost atau the third person of the Godhead itu dikirim setelah Yesus diglorify. Dan menggunakan kesimpulan ini, ayat-ayat ini, sehingga berkesimpulan bahwa tidak ada Holy Ghost sebelum Yesus diglorify. Apakah ini yang ayat Alkitab katakan? Apakah ini yang scripture katakan? Mari kita selidiki sama-sama. Kita baca di Yohanes 7 ayat 37-39. In the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, If any man thirst, let him come unto me and drink. Di ayat 38 dikatakan, He dath believe on me, as the scripture hath said. Out of his belly shall flow rivers of living water. Dikatakan di sini, Barang siapa yang believe on me kepada saya. Kalau kita menggunakan bahasa John 3.17, dia menggunakan kata in me. Sementara, John 7.38 menggunakan bahasa on me. Ini, walaupun dia menggunakan kata on me, ini bukan percaya mengenai atau tentang saya, tapi percaya kepada saya. Jadi kalau tentang saya itu bisa saja, oh saya percaya tentang dia, dia bikin ini, dia bikin itu, tapi saya nggak percaya kepada dia. Tapi yang Tuhan maksud adalah percaya kepada dia. He dath believe on me, kepada saya, Tuhan Yesus bilang. Dan kalau dikatakan di ayat, Out of his belly shall flow rivers of living water. Belly itu sama dengan mine. Ini seperti Matthew 4.4, firman Tuhan yang keluar dari mulut Bapak. Wahyu 20.21, ada air keluar dari tahta. Dan ini seperti John 4. Kalau sudah terima air, firman Tuhan yang hidup, the living water, yang asalnya dari Tuhan Yesus, nggak akan mau kembali lagi untuk minum. Karena sudah terpuaskan. Tapi John 7.38 ini ilustrasi. Tahu dari mana? Di John 7.39, dikatakan, But. But itu mau menjelaskan bahwa, setelah kata But ini adalah penjelasan dari ilustrasi di ayat 30. Dikatakan, But this spake he of the spirit. Ini yang he atau Tuhan Yesus katakan mengenai spirit. Which they that believe on him. Dia kulang lagi kata on him. Should receive. Receive apa? The spirit for the Holy Ghost was not yet given, because that Jesus was not yet glorified. Di sini mereka gunakan bahwa, bisa lihat? Sebelum Tuhan Yesus diglorify, Holy Ghost belum diberikan. Nah, mari kita lihat. Kalau kita review kembali, baca kembali bahwa, air atau roh itu keluar dari tahta, kita tahu di tahta itu, Bapak mengalir, ada keluar sungai. Dan, waktu di sungai itu, di kiri dan kanan, ada batang pohon, di mana dia punya batangnya akan bergabung di atas, dan itulah pohon kehidupan. Dan orang-orang banyak, dan hewanan bernaung di situ. Dan kalau kita ingat pohon, pohon itu lambang daripada manusia. Tapi kita nggak mau bahas di situ, karena kita mau fokus mengenai Holy Ghost. Jadi, kalau bicara roh kudus yang akan diterima, kalau percaya kepada dia atau Tuhan Yesus, artinya, kalau tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tidak akan menerima roh itu. Nah, untuk kita lihat, siapa itu, they that believed on him. Itu siapa ya? Barang siapa yang percaya kepada dia? Mari kita ke Yohanes 8, ayat 39 dan 40. Di sini dikatakan, Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan orang Yahudi. They answered and said unto him, Abraham is our father. Jesus said unto them, If you were Abraham's children, you would do the works of Abraham. But now ye seek to kill me, a man that hath told you the truth which I have heard of God. This did not Abraham. Jadi, ketika Tuhan Yesus sampaikan kebenaran kepada orang Yahudi, mereka menolak dan ingin membunuh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan the truth, tapi mereka mau bunuh. Padahal, kalau mereka anak Abraham, mereka tentu mengerjakan akan pekerjaannya Abraham. Jadi, kenapa mereka mengaku keturunan Abraham, tapi menolak kebenaran yang Yesus sampaikan, yang kalau Abraham terima atau dengar pun, tentunya Abraham pasti akan terima. Mengapa demikian? The truth, yang mereka tolak, yang Yesus telah katakan, berdasarkan John 17 ayat 17 adalah firman. Yohanes 6 ayat 63, firman adalah spirit. John 14 ayat 6, the truth itu, I am the way, the truth and the life, kehidupan. Artinya, yang mereka tolak, the truth itu adalah spirit. Dan Yohanes 16 ayat 13, dikatakan, the spirit of truth. Artinya, untuk apa mereka mau terima roh Tuhan nanti setelah Yesus diglorify, kalau sekarang mereka sudah tolak the truth yang Tuhan Yesus sampaikan. Artinya, untuk apa mau terima the spirit nanti, kalau the spirit of God, atau the spirit of truth, atau the truth yang Tuhan Yesus katakan, sudah ditolak. Artinya, they that believed on him adalah yang sudah menerima spirit sekarang, baru akan menerima spirit nanti. Itulah John 7 ayat 37 sampai 39. Syaratnya perlu percaya untuk menerima roh Tuhan nanti setelah Tuhan Yesus diglorify. Artinya, kalau sudah tidak percaya dia sekarang, tidak percaya the truth yang Tuhan telah berikan sekarang, untuk apa mau terima the spirit of God nanti setelah Tuhan Yesus diglorify. Nah, di John 7 ayat 13, kita tahu di sini Tuhan Yesus belum dimuliakan, artinya roh belum diberikan. Tapi bukankah sudah ada the truth yang Tuhan Yesus sudah sampaikan, untuk orang yang bisa dengar. Nah, kita maju ke Yohanes 17 ayat 1. Di sini, anak berkata, muliakanlah anakmu. Artinya, di sini, anak belum dimuliakan. Di Yohanes 17 ayat 4, dikatakan, I have glorified thee on the earth. I have finished the work which thou gavest me to do. Artinya, Tuhan Yesus telah memuliakan Bapak. Tuhan Yesus telah menyelesaikan pekerjaan yang Bapak berikan untuk anaknya lakukan. John 17 ayat 5, dikatakan, And now, O Father, glorify thou me with thine own self, with the glory which I have with thee before the world was. Artinya, karena Tuhan Yesus telah memuliakan Bapaknya, sehingga sekarang, Tuhan Yesus mau agar Bapaknya memuliakan dia dengan kemuliaan sebelum bumi itu ada. Artinya, bisa dikatakan, kemuliaannya dia sudah terima, tapi sekarang dia mau menerima lagi dia punya kemuliaan. Karena, ayat 4 katakan, Tuhan Yesus telah memuliakan Bapak. Tuhan Yesus telah menyelesaikan pekerjaan yang Bapak telah berikan. Apa penyebabnya Tuhan Yesus tidak menerima lagi kemuliaan yang dulu dia pernah terima? Filipi 2 ayat 7 dan 8, karena dia mengosongkan dirinya, mengambil form daripada hamba. Itulah sebabnya, Tuhan Yesus perlu dimuliakan lagi dan tidak membawa kemuliaan yang sudah ada sejak dunia belum ada. Nah, di Yohanes 14 ayat 16 sampai 18, Tuhan Yesus mau meminta agar Bapak kirimkan another comforter, di mana itu adalah the spirit of truth. Dan di ayat 18 dikatakan, I will not leave you comfortless. Saya, Tuhan Yesus tidak mau tinggalkan murid-murid tanpa penghibur. I will come to you. Artinya, penghibur yang Tuhan Yesus janjikan yang diminta dari Bapak adalah dirinya sendiri. Artinya, Tuhan Yesus sudah ada dan the spirit of truth yang sudah ada adalah firman yang Tuhan Yesus katakan. Jadi, apa bedanya firman sekarang yang murid-murid sudah dengar dengan firman atau roh Tuhan, the Holy Ghost yang akan diberikan nanti setelah Tuhan Yesus diglorify. Apa bedanya? Nah, kalau di John 17 et 6 dikatakan, I have manifested thy name unto the man which thou gavest me out of the world thine they were and thou gavest them me and they have kept thy word. Nah, Tuhan Yesus telah menyelesaikan pekerjaannya. Tapi, ini sebelum Tuhan Yesus disalib. Dan, untuk Tuhan Yesus bisa finish dia punya pekerjaan, itu perlu finish-nya sampai di kayu salib. Tapi, kenapa Tuhan Yesus minta dimuliakan sekarang padahal belum kayu salib? Nah, jadi, kita tahu hanya ada satu spirit, enggak ada spirit yang lain. Jadi, bagaimana Tuhan Yesus sudah bisa dimuliakan padahal dia belum mati di kayu salib? Artinya, diglorify itu harus terjadinya di kayu salib. Artinya, sebelum kayu salib tidak bisa diglorify. Tapi, bagaimana dengan John 17 ini, Tuhan Yesus minta untuk diglorify. Nah, kalau dibilang roh kudus itu diberikan tanpa batas di hari Pentecost, ini adalah in the fullness of the Godhead. Tidak bisa secara komplit, kalau tidak unto death. Artinya, spirit yang dikirimkan sebelum Tuhan Yesus diglorify, apa? Lalu, mengapa Tuhan Yesus bisa bilang dia diglorify? karena dia sudah mengerjakan pekerjaan yang Bapak telah berikan, padahal dia belum mati. Jadi, roh Tuhan yang Tuhan sudah berikan sebelum dia mati, itu porsinya berbeda dengan ketika Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Porsi yang Tuhan telah berikan sebelum Tuhan Yesus mati, sudah diterima murid-murid. Dan murid-murid sudah kept thy word perkataan firmannya Bapak, sehingga karena murid-murid sudah terima dalam porsi itu, walaupun Yesus belum mati, Tuhan Yesus telah menyelesaikan pekerjaannya sejauh ini, sehingga Yesus bisa dimuliakan karena Yesus sudah memuliakan nama Bapak. Walaupun Tuhan Yesus sudah finish, akan memberikan spirit the truth yang murid-murid butuhkan, tapi belum secara full. Tuhan Yesus saat itu sudah bisa diglorify, walaupun ini berbeda dengan glory yang dikayu salib. Jadi, dia punya tahap Tuhan Yesus sampaikan kebenaran. Tuhan Yesus menyelesaikan pekerjaannya dalam menyampaikan kebenaran. John 17 Yesus belum mati, Yesus diglorify. Bukan karena dia menyelesaikan semua pekerjaannya, tapi dia sudah menyelesaikan pekerjaan untuk menyampaikan firman. Dan ketika dia diglorify, setelah itu dia diglorify dikayu salib. Dan setelah itu roh Tuhan in the fullness of the Godhead dikirimkan di hari Pentecost. Kita mau lihat apa itu glory yang dikayu salib. Apa buktinya? Kalau glory yang sebelum dikayu salib, kita sudah bisa lihat di John 17. Tapi glory yang dikayu salib itu glory. Dari mana kita tahu Tuhan Yesus dimuliakan atau diglorify dikayu salib. Exodus 33 Perjanjian lama Ketika Musa meminta kepada God Show me thy glory. Musa meminta. Dan kita ke Exodus 34 et 6 dan 7 Dikatakan Tuhan memberikan namanya The Lord The Lord God merciful and gracious long suffering and abundant in goodness and truth. Ayat 7 Keeping mercy ada mercy for a thousand forgiving iniquity and transgression and sin and that will by no means clear the guilty visiting the iniquity of the fathers upon the children. Disini kita dapati Judgment. And upon the children's children and unto the third and to the fourth generation. Jadi saat Musa bilang Show me thy glory Musa bilang Show me thy mercy and judgment. Pertanyaannya dimana kita temukan mercy and judgment itu bersama-sama di kayu salib. Artinya glory itu di salib dengan catatan Yesus tidak berdosa baru dia bisa di glorify. Yesus hanya bisa di glorify kalau dia mati di kayu salib dengan catatan kehidupannya sebelum mati itu adalah kehidupan yang sempurna. Jadi bisa dikatakan saat Yesus mati It is finished I am done in manifesting to you. Akan dia punya kehidupan. Dan saat Yesus bangkit Tuhan Yesus pergi ke Bapak lalu setelah itu Tuhan Yesus wisit murid-murid lagi dan Yesus naik ke surga dan bisa berikan rohnya kepada murid-murid di hari Pentecost. Jadi kuncinya glory yang mana adalah mercy dan judgment bertemu di kayu salib. Yang diungkapkan kepada mereka itu diberikan oleh Bapak dan dikatakan tidak ada yang bisa ambil ini. Mereka terimanya dari Bapak melalui Yesus. Dan ini tidak bisa terjadi kecuali sampai Yesus mati dengan catatan dia tidak pernah berdosa. Apakah di John 17 waktu Tuhan Yesus katakan Bapak glorify aku lalu Bapak bilang bukankah glorinya ini disalib? Tidak pernah ada. Jadi untuk Tuhan Yesus bisa menghasilkan glory di kayu salib untuk Yesus bisa diglorify di kayu salib tidak bisa ada satu dosa. karena kalau ada satu dosa kematian Yesus sia-sia. Ketika Tuhan Yesus bangkit dari kubur itu buktinya bahwa kehidupan Yesus sebelum mati tidak berdosa. Nah bagaimana kalau seandainya bunyinya almost in the fullness of the Godhead lah yang diberikan. Ini kita hanya reason ini tentu saja tidak akan terjadi tapi prinsipnya apa yang terjadi kalau seandainya yang diberikan adalah almost in the fullness of the Godhead artinya Yesus berdosa sebelum salib atau bahasa singkatnya adalah Tuhan Yesus minum cukah waktu dia disalib sebelum dia mati. Artinya untuk bisa diberikan in the fullness of the Godhead Yesus perlu hidup sempurna tanpa berdosa sebelum dia mati sehingga pada saat dia mati dia bisa katakan it is finished Tuhan Yesus dimuliakan murid-murid bisa terima Holy Ghost setelah kai salib tepatnya di hari Pentecost dan sebelum terima itu semua murid-murid perlu terima the spirit of God the truth yang Tuhan Yesus sudah sampaikan walaupun dalam porsi yang berbeda tapi Tuhan Yesus bisa di glorify ketika murid-murid telah menerima firman walaupun Yesus belum mati dan ketika Yesus mati di kai salib Tuhan Yesus di glorify mercy and judgment bertemu artinya sebelum salib sudah ada spirit of God dan setelah salib sudah ada spirit of God sebelum salib belum full karena Tuhan Yesus belum di glorify di kai salib walaupun di John 17 bisa dikatakan I have finished the work tapi belum Tuhan Yesus belum dimuliakan di kai salib dan ketika Yesus dimuliakan di kai salib barang siapa yang percaya believe on him sebelum kai salib akan menerima the fullness of the God in the fullness of the God di hari Pentecost inilah summary dari Daily Bible School semoga melalui pelajaran ini kita bisa mengerti firman Tuhan bukan hanya dari satu ayat tapi mengerti secara keseluruhan apa yang firman Tuhan mau sampaikan sampai bertemu di summary Daily Bible School berikutnya